Intro Masih pagi udah makan berat aja nih, siapa yang gak tergoda sih makan nasi kapau kayak gini? Fems, nasi kapau adalah sebutan nasi rames yang berasal dari nagari kapau Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekilas nasi kapau mirip dengan nasi padang biasanya. Padahal nasi kapau bisa dibedakan dengan cara penyajiannya tuh. Lauk-pauk khasnya adalah gulai sayur nangka. Lihat tuh, lauk-pauknya disajikan pada baskom besar dan ditata secara berundak di depan penjual. Bikin ngiler deh. Kemudian penjual mengambil pesanan pembeli dengan sendok bergagang kayu panjang ini deh. Para pembeli juga menyantapnya dengan tangan. Lauk-pauk khas dari kedai nasi kapau adalah gulai tambusu. Itu loh, olahan usus sapi yang di dalamnya diberi campuran tahu, telur, dan bumbu rempah. Rasanya enak deh. Oh iya Fems, penggunaan usus kerbau tidak dianjurkan untuk membuat gulai tambusu. Soalnya bisa menghasilkan tekstur tambusu yang lebih keras. Isian tambusu adalah garam, bawang putih, dan santan kental. Setelah diaduk rata, tambahkan santan encar deh. Lalu saring untuk menghilangkan ampasnya. Tambahkan telur deh. Untuk setengah kilogram usus sapi, membutuhkan sekitar 13 butir telur. Aduk agar telur hancur dan menyatu dengan bumbu. Sekarang siapkan ususnya deh. Ikat ujung usus sapi dengan karet Fems. Lalu masukkan adonan tambusu ke dalam usus hingga terisi penuh. Ikat kembali ujung usus. Kemudian tata usus secara melingkar. Dalam menata gulai tambusu ini harus berhati-hati Fems. Salah sedikit saja. Bisa-bisa usus pecah tuh. Sekarang tinggal rebus hingga ususnya matang. Nah, ini usus yang sudah matang. Sekarang tinggal buat gulainya saja. Tumis bumbu rempah halus. Bumbu khas ini masih dari bumi pertiwi kok. Tambahkan batang serai, daun salam, daun jaruk, dan daun kunyit. Kemudian tambahkan santan dan aduk hingga mendidih. Tinggal masukkan usus atau tambusu yang sudah matang deh. Kalau bumbu sudah tercampur dan meresap sempurna, gulai tambusu pun siap disantap. Tambusu selalu ada dalam hidangan nasi kapau, Fems. Perpaduan rasa gula yang gurih dan usus berisi telur berbumbu rempah membuat rasa gulai tambusu beda. So, kalau berlibur ke Bukit Tinggi, jangan lupa makan nasi kapau ya.